Jajaran Kepolisian Resort Inhil menggelah acara pisah sambut di halaman Mapolres Inhil di Tembilahan. Acara yang dikemas dalam sebuah upacara ini merupakan tradisi pisah sambut di tubuh Kepolisian, yakni pelepasan Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung yang mendapat penugasan baru sebagai Wakil Direktur Direkturat Tindak Pidana Umum Pol Dariau dan penyambutan Kapolres Inhil yang baru, yakni AKBP Kristian Roni Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Manokwari, Papua Barat. Dalam upacara ini, AKBP Dolifar Manurung mengatakan sebuah mutasi, rotasi, mempromosi jabatan merupakan hal yang biasa dalam sebuah institusi Polri. Dirinya mengungkapkan kebanggaannya pernah menjadi Kapolres di Kabupaten Inhil selama satu tahun lebih. Jadi sokongan anggota dan masyarakat yang selama ini begitu besar kepada dirinya. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih bahwa selama saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolres Indra Grehilir, saya mendapat dukungan yang sangat baik dari seluruh warga masyarakat dan juga seluruh anggota Kapolres Indra Grehilir. Itu kesan yang luar biasa buat saya, karena saya merasa bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kapolres baru Inhil AKBP Kristian Roni Putra mengatakan segera bekerja meneruskan program yang telah ada, termasuk memaksimalkan fungsi promotor Polri, salah satunya mempererat kerja sama media. Meneruskan kebijakan dari beliau, dari Pak Dolifar Manurung, apapun kebijakan beliau saya teruskan. Dan yang perlu saya sampaikan, kita juga akan menindaklanjuti terutama program promoter dari Bapak Kapolres Indra Grehilir. Salah satu program promoter itu, yaitu peningkatan manajemen media, pertawan, peningkatan pelayanan pada masyarakat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu perlu kita lakukan, yang jelas kita tidak boleh menyakiti hati masyarakat. AKBP Kristian Roni Putra mengharapkan sokongan penuh dari masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersinergi membangun di Kabupaten Inhil, terutama di dalam menjaga harmonisasi dan menjaga kondisi kamtip mas supaya tetap kondusif. Dari Tembilahan Indra Grehilir, Safi Iswardi melaporkan.